Intro Film dibuka dengan menunjukkan kuil wet's gate dimana seorang bocah membuka pintu dan melihat perubahan cuaca yang tiba-tiba dingin ternyata perubahan cuaca itu disebabkan kemunculan siluman harimau putih yang ingin mengajak bocah itu bermain ketika siluman itu berubah menjadi manusia dan bermain dengan anak-anak salah satu biksu muda menyadari kehadirannya dan langsung berdoa di depan patung bodhisattva untuk mengusir siluman tersebut namun tiba-tiba gempa mulai mengguncang kuil dan seorang setengah dewa muncul di hadapan mereka Sang Demikot ini bernama Zaucu yang dikenal karena sering menyebabkan masalah dan membawa nasib buruk Zaucu lalu menghadap siluman harimau putih dalam upayanya untuk menyelamatkan desa ya dari pengaruh jahat siluman harimau putih itu Terima kasih telah menonton! Biksu yang menjadi saksi pertempuran itu pun muncul Dan memohon ke Zhao Chu agar tidak melanjutkan pertempuran tersebut Karena jika sampai ia membunuh siluman harimau Maka akan menyebabkan konflik berkepanjangan Serta kerusuhan yang lebih besar Namun Zhao Chu ini menolak dan dengan sombongnya berpikir Kalau ia mempunyai kekuatan dash yang bisa melenyapkan kehidupan para bangsa siluman Zhao Chu lalu melempar siluman harimau ke langit dan membawanya terbang Sementara itu di Gunung Nasan Sekte Harimau Putih mengetahui tentang kejadian itu Bahwa Zhao Chu berhasil mengalahkan tuan muda mereka Raja Harimau Putih pun merasa marah besar Dan memerintahkan seluruh pasukannya untuk menyerang Serta menghancurkan desa Wujun Yang merupakan rumah Zhao Chu Sebagai balas dendam atas kematian putranya Raja Harimau juga menawarkan hadiah khusus Bagi siapa saja yang bisa Menemukan pintu akses masuk ke desa Wujun Karena memang desa itu dilindungi mantra kuat Yang mencegah para siluman memasukinya Serangan yang akan dilakukan pasukan Harimau Putih ini Kemudian sampai ke kuil Wet's Gate Para prajurit yang selama ini menjaga perdamaian Antara manusia dan siluman pun mulai berkumpul di kuil Wet's Gate Si Biksu lalu menceritakan lebih banyak tentang Zhao Chu Dimana pada 10 tahun yang lalu Ada meteor jatuh di depan kuil Zhao Chu dan teman-temannya yang masih kecil pun Langsung menuju ke lokasi jatuhnya meteor Namun Zhao Chu yang tengel ini malah buang air kecil di batu tersebut Dan seketika itu juga kilatan cahaya menyambar tubuh Zhao Chu Ternyata batu itu bukan batu meteor biasa Melainkan Seven Star Tone yang memiliki kekuatan super Untungnya Jenderal Zhao Fang yang juga ayah dari Zhao Chu Segera memutus kekuatan itu Dan kini Zhao Chu memiliki sebagian kekuatan dari Seven Star Sementara batu dari Seven Star itu dibuat untuk baju sirah Dan pedang yang bisa membunuh Raja Harimau Putih Selama 10 tahun terakhir Perang antara manusia dan siluman Harimau terjadi Hingga menyebabkan penderitaan tanpa akhir bagi manusia Sampai akhirnya Zhao Fang mengorbankan dirinya dan pedangnya Untuk menyegel desa Wujun Agar para warga desa terlindungi Dari serangan para siluman Setelah mendengar cerita itu Salah satu para jurid wanita bernama Gaulan Nekat pergi mencari Zhao Chu Agar mengalahkan pasukan Harimau Putih Dan kembali membawa perdamaian Si Biksu pun menunjukkan kalau rumah Zhao Chu ada di desa Wujun Yang berada di balik badai angin Namun saat Gaulan memasuki desa Wujun Ia diikuti oleh siluman naga putih Yang mengambil kesempatan itu Untuk masuk ke desa Wujun Setelah masuk ke desa Gaulan terkejut melihat penduduk desa berlarian ketakutan Karena melihat keberadaan siluman naga putih Namun Zhao Chu dengan cepat menangani situasi ini Dan dengan mudahnya mengalahkan siluman Yu Zhang tersebut Meskipun begitu Warga desa mulai tak menyukai keberadaan Zhao Chu Yang menyebabkan para siluman mencoba menyerang desa mereka Salah satu para jurid bernama Chang Wu Dan pasukannya pun mengambil tindakan untuk mengusir Zhao Chu dari desa Tapi Zhao Chu tentunya menolak Karena desa tersebut sudah menjadi rumahnya Dan sebagai desa gelahirannya Karena hal itu Zhao Chu pun terlibat bertempuran dengan mereka Dan akan menyebabkan Ketika Zhao Chu dan Chang Wu ingin membunuh satu sama lain Zhao Chu langsung dihentikan oleh Jendral Chang Yang merupakan ayah dari Chang Wu Yang meminta Zhao Chu untuk pergi dari desa ini Gaulan yang mengikuti Zhao Chu kemudian berakhir di warung Mahyuda Dimana mereka bertemu sekelompok preman Ketika Gaulan sedang mencari Zhao Chu Para preman itu malah mengajak ribut dan siap untuk menyerang Gaulan Untungnya Gaulan bisa melawan mereka hingga melukai salah satunya Dan saat yang lain hendak menyerang Gaulan dengan parangnya Zhao Chu muncul untuk mengalahkan para preman tersebut Setelah kejadian itu Gaulan mengungkapkan tujuannya mencari Zhao Chu Yaitu untuk memohon Zhao Chu mengalahkan sekte siluman harimau putih Agar peperangan tak berlanjut lagi Meskipun keberadaannya sudah tidak diinginkan lagi bagi desa Wu Jun Tapi Zhao Chu bergerak untuk membantu melawan siluman harimau Keduanya lalu pergi ke rumah tua milik orang tua Zhao Chu Saat sampai di sana Zhao Chu mengingat masa kecilnya yang dimarahi ayahnya Meskipun begitu Zhao Chu merasa rindu Karena tak bisa bertemu dengan orang tuanya lagi Keesokan harinya Zhao Chu terkejut mendengar kabar bahwa Jenderal Chang meninggal Diketahui kalau Chang Wu sendiri yang membunuh ayahnya Karena ingin mengambil tahta sebagai jenderal Dan bisa menjadi satu-satunya pemimpin di desa Wu Jun Dan lebih parahnya lagi Chang Wu juga membuat isu Menuduh Zhao Chu sebagai dalang dibalik kematian jenderal Chang Rencana licik Chang Wu menghasut para warga Akar membenci Zhao Chu pun akhirnya berhasil Di malam harinya saat upacara pemakaman jenderal Chang Zhao Chu datang memberi penghormatan terakhir Akan tetapi Chang Wu malah menyuruh pasukannya Untuk menembakkan panah ke arah Zhao Chu Namun tak ada satupun anak panah yang mengenai kulit Zhao Chu Di waktu yang sama Raja Harimau Putih muncul untuk membalas dendam Atas kematian putranya yang tewas di tangan Zhao Chu Terima kasih telah menonton! Sementara itu Chang Wu mengambil kesempatan ini Untuk membunuh siluman Raja Harimau Dengan menggunakan batang besi Namun si Raja Harimau malah menangkap besi itu Dan mencoba menusukkannya ke Zhao Chu Raja Harimau juga menilirkan besi itu di sekitar tangannya Dan langsung memukul Zhao Chu Setelah pukulan dasyat dari si Raja Harimau Kekuatan Seven Star yang ada di tubuh Zhao Chu menghilang Tak hanya itu saja Raja Harimau juga membawa Zhao Chu terbang tinggi mungkin Dan melemparkannya dengan sekuat tenaga Tak puas sampai di situ Raja Harimau Putih lalu lanjut mengamuk Dan berniat menghancurkan desa wujud Sementara Chang Wu memohon ampun ke Raja Harimau Dan berjanji akan setia Serta melakukan apapun yang diinginkan oleh Raja Harimau Di sisi lain di kuil Westgate Gaulan berdoa kepada Tung Bodhisattva Agar Zhao Chu kembali hidup Dan seketika itu juga tiba-tiba Sehelai daun jatuh tepat di depan tubuh Zhao Chu Dan dengan ajaibnya Zhao Chu kembali hidup Meskipun tidak memiliki kekuatan Seven Star lagi Zhao Chu lalu bangkit dengan tekadnya Untuk melawan Raja Harimau Putih Ia lalu tiba di warung Mahyuda Dan mendapatkan nasihat dari beliau Agar tetap kuat dan tidak mudah menyerah Layaknya seperti dupir Mahyuda juga mengingatkan Zhao Chu Kalau kesuksesan itu selalu dimulai dengan tantangan Mendengar masukan dari Mahyuda Zhao Chu pun menyiapkan diri Untuk berangkat melawan Raja Harimau Putih Serta pasukannya Kemudian saat Zhao Chu berjalan melewati perbukitan Ia merasa sakit hati Melihat keadaan desa Wujun Kini hancur porak-poranda Zhao Chu juga merasa bersalah Karena tindakan nyalah Yang menyebabkan warga desa menderita Tanpa ada pilihan lain Zhao Chu pun pergi ke tempat rahasia Untuk mengambil baju zirah Yang terbuat dari batu Seven Star Namun Chang Wu dan pasukannya Tiba-tiba muncul untuk menghentikan Zhao Chu Dengan penuh tekanan Zhao Chu pun siap bertarung melawan mereka Namun sebelum itu terjadi Gaulan muncul untuk membantu Zhao Chu Melawan Chang Wu serta pasukannya Gaulan lalu bertarung secara sengit Melawan ratusan pasukan Dengan begitu ia memberi kesempatan ke Zhao Chu Untuk mengambil baju zirah dan pedangnya Meskipun Gaulan kalah jumlah Tapi ia tidak gentar Karena ia memiliki paklau dan wek teker Sementara itu di ruangan rahasia Ia berhasil menemukan baju zirah Serta pedang peninggalan ayahnya Ia lalu dengan cermat mengikuti perasaannya Membaca instruksi pemakaian baju zirah tersebut Di saat itulah gelombang energi dari kekuatannya Mulai muncul dari dirinya Lalu ia kembali lagi ke Gaulan Yang berjuang untuk kehidupannya Melawan pasukan Chang Wu Dan saat dirinya tak bisa lagi melawan Chang Wu Ia mengambil kesempatan ini untuk membunuhnya Tapi untungnya Zhao Chu datang tepat waktu Dan melancarkan pukulan kuat ke arah Chang Wu Hingga membuat Chang Wu terlempar jauh Zhao Chu lalu membawa Gaulan ke tempat yang aman Dan memastikan kalau ia baik-baik saja Setelah itu ia lanjut mencari Raja Harimau Putih Menggunakan kekuatan dari Seven Star Yang baru dipulihkan Melalui baju zirah dan pedangnya Karena memang kekuatan barunya ini Lebih hebat dari sebelumnya Bahkan bisa melacak keberadaan sang musuh Zhao Chu lalu pergi ke kuil Wet's Gate Dimana ia bertemu dengan sekte Harimau Putih Yang sedang bersiap membantai para biksu Dan prajurit lainnya Dengan tekadnya Zhao Chu kemudian melakukan aksi ganasnya Menghajar pasukan musuh Namun Raja Harimau bukanlah orang yang mudah dikalahkan Ia dengan cepat bergerak menuju Zhao Chu Dan langsung menyerangnya Hingga terpental jauh Raja Harimau lalu mempersiapkan serangan api panasnya Ke arah Zhao Chu Namun Zhao Chu beberapa kali berhasil menghindarinya Para penduduk desa yang melihat itu pun keluar dari persembunyiannya Agar Raja Harimau menghentikan aksinya Namun kekuatan besar dari langit terus muncul menyerang Zhao Chu Sehingga Zhao Chu mengumpulkan semua kekuatannya Dan menyerang ke arah Raja Harimau Hingga terjadi pertarungan yang sengit Saat kedonya melepaskan kekuatan penuh mereka Ledakan besar di langit terjadi Hingga menerangi seluruh wilayah di sekitarnya Sementara itu di kuil Gaulan diliputi kesedihan sambil menunggu Zhao Chu kembali Meskipun sebenarnya sedikit kemungkinan Zhao Chu untuk hidup Setelah pertempuran itu Beberapa waktu kemudian Gaulan mengambil alih tanggung jawab Untuk membersihkan dan merawat rumah tua milik keluarga Zhao Chu Sehingga akhirnya penduduk desa selalu mengingat pengorbanan Zhao Chu Melawan siluman Raja Harimau Lalu saat Gaulan sedang merawat tanaman Tiba-tiba bintang jatuh melesat di atas langit Gaulan pun terlihat meringas-meringis Karena kemungkinan itu sebagai tanda Kalau Zhao Chu kembali hidup Dan film pun berakhir Terima kasih telah menonton!